Shalom membeli Kristus, berjumpa lagi di acara SOM. Untuk kali ini kita akan membahas tentang kepribadian Yesus Kristus. Tapi sebelum kita belajar, kita mau berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan kami mohon hikmatmu, kami mohon anugerah, supaya kami bisa memahami pribadimu dengan benar. Bahkan kami bisa mencontoh, meneladani, dan melakukannya. Tuhan Yesus, mari pimpin kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik membeli Kristus semuanya, berbicara tentang Tuhan Yesus, kita percaya bahwa dengan iman bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, betul. Tetapi apakah kita benar-benar sudah mengenal dan memahami Dia? Atau kita hanya sekedar tahu tentang Dia? Sebab, saudara, ini dua hal yang berbeda. Kalau kita hanya sekedar tahu saja, kita satu kali akan diperhadapkan dalam sebuah kebingungan. Banyak orang Kristen sangat percaya dengan iman bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi pada saat ada orang bertanya, lalu kenapa kalau Dia Tuhan, Dia mati? Lalu kenapa kalau Dia Tuhan, Dia lapar? Lalu kenapa kalau Dia Tuhan, Dia hidup seperti manusia biasa dan sebagainya? Nah, itu yang kemudian membuat banyak orang tidak bisa menjawab. Karena apa? Mereka bingung. Oh iya ya, kalau Tuhan itu kan konsep Tuhan itulah maha kuasa, tidak mungkin mati, tidak mungkin dipukuli, tidak mungkin dihina, dan sebagainya. Kalau Tuhan itu maha kuasa, tidak mungkin lapar, dan sebagainya. Nah, sehingga hal itu kemudian membingungkan banyak orang, terutama orang Kristen. Nah, saudara ku yang dikasih Tuhan, hari ini kita belajar tentang pribadi Tuhan Yesus. Nah, Yesus memiliki dua pribadi kalau kita lihat di sini. Kita harus memisahkan dari aspek pribadi sebagai Allah dan manusia. Kita harus lihat itu, saudara. Kita nanti akan pelajari dalam dua hal ini. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia memiliki pribadi sebagai Tuhan yang maha kuasa, pencipta segalanya. Tetapi di sisi lain kita harus ingat, dia waktu ada di muka bumi ini, dua ribu tahun yang lalu adalah seratus persen juga manusia. Jadi kalau orang bertanya seperti yang tadi ditanyakan kepada banyak orang Kristen untuk membingungkan iman orang Kristen, sebenarnya tidak relevan. Karena apa? Mereka mempertanyakan tentang ketuhanan tetapi menyorot sisi kemanusiaan. Dan ini jelas akan membingungkan. Tetapi malam hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang keperibadian Yesus secara utuh, secara lengkap. Bahwa dia adalah seratus persen Allah dan juga seratus persen manusia. Tetapi yang penting bagi kita di sini bukan mempelajari dan menyelidikinya saja. Tetapi yang penting bagi kita di sini adalah bagaimana kita melihat keperibadian Yesus sebagai manusia dan meneladaninya. Itu yang akan jadi penekanannya nanti. Baik, saudara ku yang dikasih Tuhan, kita mau melihat terlebih dahulu di bagian pertama adalah tentang sifat-sifat Allah atau keperibadian Allah yang terdapat dalam Yesus. Ini adalah pribadi-pribadi yang hanya Allah miliki. Yang tidak dimiliki oleh manusia siapapun kecuali Yesus Kristus. Yesus adalah Allah sendiri yang turun ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi sifat-sifat yang dimiliki Allah juga dimiliki oleh Yesus. Mari kita lihat. Yang pertama, Yesus Kristus itu maha kuasa. Omnipoten, saudara. Matius 28 ayat 18 katakan Yesus mendekati mereka dan berkata Kepadaku telah diberikan segala kuasa di mana? Di sorga dan di bumi. Jadi, Yesus memiliki kuasa di sorga dan di bumi. Dia maha kuasa. Omnipoten. Sifat itu hanya dimiliki oleh Allah. Tetapi dimiliki oleh Yesus. Yang kedua, Yesus Kristus itu maha tahu. Omniscience. Nah, saudara ku Markus 2 ayat 8 menuliskan demikian. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Nah, saudara ku. Siapa yang dapat membaca pikiran orang? Tidak ada seorang pun. Pada saat itu ada orang-orang yang mempertanyakan, mempergunjingkan Yesus. Lalu mereka mempertanyakan di dalam hati mereka. Tapi Yesus yang maha tahu, dia tahu isi hati. Tuhanlah saja yang tahu isi hati orang. Yang paling dalam, yang tidak diketahui oleh siapapun. Nah, Yesus maha tahu. Dia tahu isi hati itu. Yang ketiga, bahwa sifat Allah yang ada dalam diri Yesus, pribadi Yesus adalah Yesus itu maha hadir, saudara. Atau omnipresent. Ayatnya bisa dilihat di dalam Matthew 18 ayat 20. Dikatakan demikian. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Yesus sendiri berkata begitu. Matthew 28 ayat 20, dia berkata, Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir jaman. Yesus ada menyertai kita sampai akhir jaman. Saat ini Yesus ada menyertai kita semua. Baik di rumah, saudara. Baik saya yang ada di sini. Kemana pun saudara pergi, Yesus ada. Dia omnipresent. Karena dia Allah. Pribadi ini yang tidak dimiliki oleh manusia. Kita mencintai anak-anak kita. Tetapi kita tidak bisa bersama anak-anak kita. Kita terbatas ruang dan waktu. Tetapi Yesus tidak terbatas ruang dan waktu. Yesus bisa menyertai kita sampai kapanpun. Sampai kepada akhir jaman. Karena dia Allah. Omnipresent. Lalu kemudian, Yesus itu adalah kekal. Itu sifat Allah yang juga dimiliki oleh Yesus. Yesaya 9 ad 5 dikatakan banyak sekali jabatan atau nama yang disebutkan orang. Penasihat ajaib. Allah yang perkasa. Di situ disebut, Bapak yang kekal. Itu adalah jabatan yang dimiliki Yesus. Dia kekal. Tidak seperti manusia yang ada batasnya. Saya sedang membahas tentang keilahian Yesus Kristus. Sisi ilahi, pribadi ilahi Yesus Kristus. Dia kekal, saudara. Nah, saudara. Kemudian, Yang kelima, Yesus tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8 dikatakan, Yesus Kristus tetap sama. Tidak berubah. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Artinya Yesus tidak berubah dan sifat tidak berubah seperti ini hanya dimiliki oleh Allah. Dan Yesus punya itu. Oke, banyak hal Yesus bisa mengampuni dosa. Saudara bisa baca di kisah Rasul, di banyak hal. Yesus menghakimi dunia. Yesus disembah oleh manusia. Dan doa ditujukan kepadanya. Matius 8 ayat 2, kisah Rasul 1 ayat 24. Banyak hal yang membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Satu kali Yesus pernah bertanya kepada murid-murid. Menurut orang banyak, Siapakah aku ini? Murid-murid berkata, Oh engkau Elia. Engkau Nabi yang hadir, yang datang, dan sebagainya, dan sebagainya, saudara. Nah, saudara, apakah jawaban murid-murid benar? Salah semua. Saudara ku, Yesus tidak terlalu ambil pusing dengan pendapat salah orang-orang tentang dia. Yang paling Yesus pentingkan adalah kemudian pertanyaan kedua. Tetapi, menurut kamu, Siapakah aku ini? Nah, pertanyaan yang sama ditanyakan kepada saudara saat ini. Menurut orang banyak, Siapa Yesus mungkin orang menganggap dia bukan Tuhan dan sebagainya. Bahkan mempertanyakan ketuhanan Yesus dan sebagainya. Orang mungkin tidak menganggap Yesus sebagai Tuhan, bahkan sebagai apapunlah saudara, Juru selamat saudara. Bahkan banyak yang sampai detik ini masih menghujat dan meragukan dia. Tetapi, tidak terlalu penting hal itu bagi Tuhan. Yang penting adalah, Menurut saudara sendiri secara pribadi, Menurut kamu, Menurut saya juga, Pertanyaan Yesus adalah, Menurut kamu, Siapa aku ini? Itu yang perlu kita jawab saudara. Dan pada saat itu, Salah seorang murid menjawab, Yaitu Petrus berkata, Engkau adalah Mesias. Ini sisi Tuhan. Ketuhanan. Engkau adalah Mesias, Sang Juru Selamat. Hanya Tuhan yang sanggup menyelamatkan. Engkau adalah Mesias. Anak Allah yang hidup. Engkau Mesias, Sang Juru Selamat, Tetapi engkau hidup sebagai manusia. Itulah jawaban Petrus, saudara. Dan Yesus langsung berkata, Engkau mendapatkan jawaban itu dari Bapak. Nah saudara, Pengakuan ketuhanan Yesus, Dan kemanusiaan Yesus ini, Pribadi Tuhan dan pribadi manusia ini, Harus kita pahami sungguh-sungguh. Supaya kita juga, Mendapat pengetahuan dari Bapak ini, Kita bisa sampaikan. Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Yang hidup, Yang pernah hidup di dunia, Sebagai manusia. Dia 100% Allah, Dia 100% manusia pada waktu itu. Waktu hidup di atas muka bumi. Saya tadi sudah sampaikan tentang sisi keilahian Yesus Kristus. Pribadi Yesus Kristus. Nah ini yang penting untuk kita, Pahami sungguh-sungguh. Bahwa dia sungguh-sungguh adalah Allah. Sungguh-sungguh adalah Tuhan. Nah saudara ku yang dikasih Tuhan, Mari sekarang kita melihat, Sisi kemanusiaan Yesus Kristus. Kalau kita berbicara tentang, Ayat firman Tuhan yang pernah berkata, Saya bacakan sebentar saudara. Ayat firman Tuhan, Yang mengatakan demikian. Roma 8 ayat 29 dikatakan, Sebab semua orang yang dipilihnya, Dipilih oleh Yesus, Dari semula, Mereka juga ditentukannya dari semula, Untuk menjadi serupa, Dengan gambaran anaknya, Supaya ia, Yaitu Yesus anaknya itu, Menjadi yang sulung, Di antara banyak saudara. Sudah perhatikan bahwa kita, Yang dipilih, Dan sudah ditentukan oleh Allah, Oleh Bapak, Itu ditentukan untuk menjadi, Serupa, Dengan gambaran anaknya. Dengan gambaran Yesus Kristus. Seringkali, Kita berpikir demikian, Oh aku hidup mau ingin serupa dengan Yesus. Tetapi kita sendiri masih bingung, Tentang pribadi Yesus. Bagaimana kita bisa mencontoh, Kepribadian seorang, Seseorang, Kalau kita tidak mengenalnya. Nah saudara, Seringkali, Pengenalan kita sama, Kepada Yesus, Mixed up, Terlalu bercampur, Antara ketuhanan dan kemanusiaan. Pada saat kita berkata, Aku ingin serupa dengan Yesus, Kemudian kita hanya melihat, Sisi keilahian, Lalu kita berkata, Ya gak mungkinlah, Yang Yesus Tuhan kok. Sedangkan aku manusia terbatas, Gak mungkin aku bisa serupa. Ya, Memang tidak mungkin kita menyerupai Yesus, Dari sisi keilahiannya. Kita gak mungkin omnipresent, Kita gak mungkin omniscience, Kita gak mungkin omnipotent, Kita gak mungkin kekal, Saudara, Maksudnya bisa selalu ada, Kita gak mungkin tidak pernah berubah. Kita gak mungkin menyamai Yesus, Dari sisi keilahian, Karena dia 100% Tuhan. Dia Allah, Saudara, Tetapi, Yang dimaksud di ayat ini, Untuk kita menjadi serupa, Adalah serupa dengan gambaran, Dia sebut, Ayat ini sebut gambaran, Anaknya. Artinya, Kita bisa, Belajar, Bisa meneladani, Pribadi Yesus, Dari sisi kemanusiaannya. Pada saat dia ada di muka bumi, Sebagai manusia, Yesus menunjukkan, Pribadi yang sangat istimewa, Sebagai manusia, Bukan sebagai Tuhan. Itu yang bisa kita teladani. Nah, Beberapa hal, Yang sudah saya persiapkan, Saya coba lihat, Saudara, Pribadi, Atau kebiasaan, Atau sifat, Atau sikap, Atau prinsip, Yang dimiliki Yesus, Saat dia hidup, Yang bisa kita, Contoh, Saudara, Pada saat dia sebagai manusia, Yang pertama, Yesus hidup sederhana, Dia hidup bersahaja. Saudara, Dari kelahirannya saja, Kita bisa lihat, Tuhan, Yang menjadi manusia, Memilih lahir, Bukan di tempat yang mewah, Bukan di kerajaan, Tetapi kandang, Bersama ternak-ternak, Itu satu bentuk, Kesederhanaan, Dia hidup dari keluarga sederhana, Dia datang, Dilahirkan, Melalui keluarga sederhana, Untuk menjadi manusia, Untuk misinya, Penyelamatan dunia, Pada waktu itu, 2000 tahun yang lalu. Nah, Saudara, Bahkan Yesus hidup sederhana, Yesus pernah berkata, Di dalam Matthew 8, Ayat 20, Dikatakan, Serigala mempunyai liang, Tetapi, Anak manusia, Yaitu dirinya, Tidak punya tempat, Untuk meletakkan kepala. Saudara, Ini bukan berarti, Yesus itu gelandangan, Tidak punya tempat, Saudara, Bukan. Tetapi ini hanya menggambarkan, Bahwa Yesus itu, Tidak punya tempat yang tetap. Dia berpindah, Berkeliling kemana-mana, Untuk membawa misinya. Artinya, Yesus tidak, Memikirkan, Harta duniawi. Dia hanya melakukan, Satu misi yang benar. Bahkan, Dia mau merelakan, Segala sesuatu. Bahkan, Saudara, Kalau kita lihat, Di dalam kelompok Yesus, Itu bukan orang-orang kaya. Tetapi, Ada beberapa orang, Yang men-support, Pelayanannya. Saudara, Mereka sendiri, Tidak punya kas. Pada saat, Memberi makan, 5 ribu orang, Mereka tinggal punya, 200 dinar. Itu kas mereka, Untuk, Perjalanan misi mereka. Saudara, Bayangkan, Yesus hidup sederhana, Tetapi, Yesus hidup, Memperhatikan orang lain. Menglihat kebutuhan orang lain. Bahkan, Kas yang 200 dinar pun, Itu sebenarnya, Kalau memang cukup, Mau dipakai. Tetapi, Tidak. Karena, Dengan 5 roti, 2 ikan, Ada keajaiban, Dan mujizat. Nah, Saudara, Aku perhatikan disini. Mungkin kita, Hidup sederhana, Apalagi dalam kondisi, Seperti sekarang ini. Kita harus mengencangkan, Ikat pinggang. Banyak hal yang harus kita, Sesuaikan. Tetapi, Jangan itu, Membuat kita, Jadi tidak perhatian, Kepada orang lain. Saudaraku, Mari kita hidup sederhana, Tidak, Tidak glamor. Tidak, 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 Kita hidup bersahaja. Sebenarnya, Kita dalam proses seperti itu, Kita sedang belajar, Mencontoh secara hidup Kristus, Pribadi Kristus yang kita kenal. Nah saudara, Mari bersama-sama, Kita belajar yang pertama ini, Hidup sederhana, Atau hidup bersahaja. Secukupnya lah saudara. Tidak usah berlebihan. Tidak usah mengejar, Hal-hal yang materi dan duniawi. Atau hidup secara hedonisme. Karena itu bukan cara hidup Yesus, Itu bukan pribadi Yesus, Pada saat menjadi manusia. Yang kedua, Yesus rendah hati. Nah saudara ku, Filipi 2, Ayat 5-8, Itu, Menerangkan tentang, Yesus mengosongkan diri, Untuk mengambil rupa, Sebagai manusia. Dari rupa apa? Dari Allah yang tidak terbatas. Dari pencipta, Dari maha kuasa, Dari segala yang saya sudah tadi sebutkan. Omnipresent, Omniscience, Omnipotent. Dari kekal, Yesus yang tidak terikat oleh hukum, Apapun, Dia mau dengan rela, Mengosongkan tahta, Kenosis, Lalu menjadi manusia, Lalu, Lalu membiarkan dirinya terikat oleh hukum alam, Dan hukum waktu, Dan hukum segalanya. Hukum manusiawi yang terbatas. Itu perlu perendahan hati yang luar biasa. Nah, Yesus mengambil rupa, Allah yang dasyat, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan semesta alam, Yang dikatakan alam tidak mampu memuat dirinya. Bahkan Allah yang mengukur samudera dengan jengkal tangannya, Itu Allah yang maha dasyat, Maha kuasa. Itu menjadi manusia, Berinkarnasi menjadi manusia. Turun terlalu banyak, Itu sudah levelnya. Nah, Bahkan bukan hanya sebagai manusia. Manusia pun dia mengambil level hamba. Hamba pun hamba yang taat. Taat sampai mati. Wow, Itu kerendahan hati yang luar biasa. Tapi ini kita berbicara tentang misi penyelamatan manusia. Nah, Tapi ada satu hal yang perlu kita lihat. Pada saat dia ada di muka bumi, Yesus sebagai guru, Dan Tuhan bagi murid-murid, Yesus sebagai orang yang dihormati, Yesus pernah membasuh kaki murid-muridnya. Saudara, Lukas 22 ayat 27, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Saya mau memberi gambaran sedikit tentang pembasuhan kaki. Saudara, Yang membasuh kaki adalah budak. Hamba tapi dalam level yang budak, saudara. Jadi begini, Di dalam budak itu ada beberapa tingkatan. Yang mungkin budak yang pandai, Yang bisa tahu tentang banyak hal manajemen, Dan pintar, Sehat, Itu biasanya level pertama. Seperti Yusuf lah, saudara. Dipercaya oleh Potifar. Karena dia level pertama, Budak yang brilliant. Tapi ada budak yang biasa, Yang bekerja di peternakan, Dan sebagainya, Bekerja kasar. Oh, kita tahu banyak tentang hal itu. Tetapi ada juga, Orang yang sudah, Maaf, Sudah lemah, Mungkin memiliki Difabilitas, Atau sudah terlalu tua untuk bekerja, Atau mungkin banyak, Dia sakit-sakitan, Sehingga tidak bisa, Tidak bisa seperti budak yang level satu, Atau level dua, saudara. Tetapi, Dia masih dipekerjakan. Yaitu sebagai apa? Penjaga pintu, Membawa baskong, Handuk, Tugasnya adalah, Mengelap semua tamu, Yang masuk, Dilap kakinya. Karena di luar sana, Kakinya kotor, Kita tahu pada saat itu, Masih belum ada sepatu yang tertutup, Saudara. Dan sedangnya debu, Dari pasar dan sebagainya, Mereka masuk, Dan kemudian mereka harus dilap dulu, Supaya masuk rumah dalam kondisi bersih. Tugas siapa yang mengelap? Budak. Dan budak yang level paling rendah. Nah, Yesus ambil posisi itu. Dia guru dan Tuhan, Bagi banyak orang. Dia orang yang dihormati, Tetapi dia mau menjadi, Budak yang paling rendah, Membasuh kaki para murid. Bahkan Petrus pun, Sampai istilahnya, Gak enak sama Tuhan. Oh gak layak, Kamu membasuh aku. Dan sebagainya. Itu karena memang begitu keadanya. Dibutuhkan kerendahan hati. Nah, Saudara kita harus belajar dari Yesus, Dari sisi kerendahan hati. Siapapun saudara, Saudara mungkin pejabat, Saudara mungkin, Adalah majikan, Saudara mungkin adalah pemilik perusahaan, Pemilik tokoh, Saudara adalah bos, Saudara adalah orang tua, Atau ayah, Atau kepala rumah tangga, Dan sebagainya. Saudara, Itu tidak membuat kita tidak bisa rendah hati. Kita harus belajar dari Yesus. Kalau kita sudah dipilih menjadi murid, Kita ditentukan untuk menjadi serupa dengan Yesus, Kita belajar rendah hati. Layani yang lebih rendah. Bukan minta dilayani. Kedua itu. Yang ketiga, Yesus tidak membedakan orang. Yesus melayani orang-orang yang miskin dan terpinggirkan. Tetapi, Di sisi lain, Yesus juga melayani orang-orang kaya dan terpelajar. Seperti Nicodemus misalnya. Dia orang kaya, terpelajar. Dan akhirnya menjadi murid Yesus. Bahkan, Nicodemus janjian sama Yesus di malam hari. Di saat Yesus mau istirahat, Janjian ingin ketemu. Yesus memberi waktu untuk Nicodemus. Yesus terbuka, Membuka pintu untuk Nicodemus dan berdiskusi. Dan akhirnya Nicodemus menjadi muridnya. Atau, Yesus juga melayani Simon. Orang kaya. Simon si kusta itu. Orang kaya, Saudara. Yesus datang ke rumahnya dan makan di sana. Artinya, Yesus tidak membedakan orang. Dia bergaul dengan orang-orang yang miskin, Yang kusta. Yang dibuang, Yang terpinggirkan. Pelacur dan sebagainya. Yang diampuni dosanya dan sebagainya. Yesus bergaul dengan orang-orang yang tidak dianggap, Bahkan dianggap sebagai sampah masyarakat. Tetapi Yesus juga bergaul dengan orang kaya dan terpelajar. Yesus tidak membedakan orang. Yesus juga tidak membedakan ras, Saudara. Orang Yahudi itu superior. Merasa paling tinggi dan terbaik rasnya. Tetapi Yesus yang juga orang Yahudi, Keturunan Yahudi, Yesus bergaul dengan orang Yunani. Itu di Yohanes 12. Yesus bergaul dengan orang Romawi. Itu di dalam Lukas 7. Yesus bergaul dengan orang Kanaan. Itu di dalam Matius 15. Bahkan, Yesus bergaul dengan orang Samaria di Yohanes 4. Samaria adalah musuh orang Yahudi. Yesus tidak membedakan ras. Nah, sekarang pertanyaannya apakah kita masih membedakan ras? Apakah kita masih mengkotak-kotakkan ras? Ataukah kita memandang orang lain lebih rendah dari kita dan kita tidak mau melayani? Kita hanya bergaul dengan orang-orang yang kaya. Kita punya geng tersendiri yang orang-orang yang se-level dengan kita. Saudara, mari kita sebagai murid Yesus belajar untuk tidak membedakan orang. Semua sama di mata Allah. Yesus pun melayani mereka. Dan kita pun harus belajar seperti Yesus. Yang keempat, saudara. Sifat manusia Yesus yang bisa kita teladani yaitu adalah taat pada kehendak Allah. Atau taat pada kehendak Bapaknya. Saudara ku, Yohanes 4 ayat 34 Yesus pernah berkata gini. Makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku. Jadi di dalam pikiran, dalam jiwa, dalam darah Yesus itu mengalir sebuah misi yaitu melakukan kehendak Allah. Melakukan kehendak Bapaknya. Nah, itu dilakukan pada saat dia menjadi manusia, saudara. Dan ini bisa kita teladani. Sebagai manusia dia taat sampai mati. Bahkan matinya di kayu salib. Wah, itu sakit secara manusiawi, secara tubuh, secara daging. Tapi Yesus taat. Yesus taat menderita. Bahkan dikatakan di Ibrani 5 ayat 8, dia belajar taat, saudara. Artinya memang sebagai manusia dia punya kehendak sendiri. Dia punya pergumulan sendiri. Untuk bisa menolak dan sebagainya. Tapi Ibrani 5 ayat 8 jelas mengatakan, Yesus belajar pada saat dia jadi manusia. Dia belajar taat untuk menjalani penderitaannya. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Mari kita belajar dari Yesus juga. Belajar taat pada kehendak Tuhan. Sekalipun itu tidak enak buat daging kita. Kita belajar taat untuk melakukan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan berkata ampuni, yuk belajar taat untuk mengampuni. Kasihi, belajar taat untuk mengasihi. Beri, kita belajar taat untuk memberi. Doakan, kita belajar taat untuk berdoa untuk orang itu. Walaupun kita sebenarnya bencinya minta ampun kepada orang itu. Kita belajar. Yesus pun sebagai manusia belajar. Tapi Yesus berhasil. Dan itu yang patut kita teladani. Dan kita juga harus berhasil. Karena kita dipilih sejak semula. Ditentukan sejak semula. Untuk menjadi serupa dengan dia. Nah saudaraku. Selanjutnya yang kelima. Yang kita bisa belajar dari pribadi Yesus. Pada saat dia menjadi manusia adalah belas kasih. Nah saudara. Di Matius 9 ayat 36. Yesus itu melihat kerumunan orang banyak. Dan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Karena melihat mereka seperti domba yang tidak tergembalakan. Saudara. Yesus tergerak pada kesulitan orang lain. Artinya domba yang tidak tergembalakan. Mereka hidup tidak jelas. Tidak ada tujuan hidup. Tidak ada apa yang harus dilakukan. Yesus melihat orang banyak itu. Lalu tergerak oleh belas kasih. Mungkin murid-murid melihat kerumunan itu. Tetapi tidak ada gerakan belas kasih di situ. Tapi Yesus ada. Dan Yesus melayani mereka. Di dalam Matius 14. Kisah yang sangat klasik. Itu dari ayat 13 sampai 21. Tentang memberi 5 ribu orang makan. Dengan 5 roti, 2 ikan. Yesus melihat kebutuhan mereka. Dan tergerak oleh belas kasihan. Saudara. Perbuatan baiknya selalu digerakkan oleh belas kasihan. Saudara. Kalau saudara ingin belajar meneladani Yesus. Dalam sisi belas kasih. Ini waktu yang tepat. Saya tahu mungkin saudara tidak berlebihan. Tetapi saudara masih ada. Yang bisa saudara taburkan untuk orang lain. Untuk menolong saudara yang lain. Mungkin kekurangan pada saat hari ini. Di dalam kondisi seperti ini. Ekonomi yang semakin tertekan. Bahkan pekerjaan yang hilang. Dan mau makan aja sulit. Sedangkan di rumah saudara mungkin masih ada beberapa stok makanan. Atau mungkin ada sedikit beberapa uang yang saudara masih punya. Kenapa tidak kita melihat kondisi yang ada di saudara kita. Lalu kita tergerak oleh belas kasihan seperti Yesus. Lalu kita membantu mereka. Kirim makanan. Transforkan uang. Walaupun mungkin sedikit. Bisa saudara bisa bantu. Belas kasihan. Itu yang Yesus miliki dan harus kita miliki. Karena Yesus lakukan itu pada saat dia menjadi manusia dan hidup di dunia. Sama seperti kita. Kita berarti bisa mencontoh itu saudara. Selanjutnya yang ke enam yang kita bisa pelajari adalah. Yesus tekun berdoa. Yesus adalah seorang pendoa. Pribadi pendoa saudara. Di dalam Markus 1 E35 selalu dikatakan. Di pagi-pagi benar dia keluar untuk berdoa. Sebenarnya berkali-kali Yesus berdoa. Dia melalui pada saat sebelum berbicara dengan murid-muridnya. Dia juga menyendiri untuk berdoa. Yesus memberi waktu khusus sendirian dengan Bapaknya. Untuk berdoa. Di Matius 14 setelah dia memberi makan lima ribu orang. Kemudian apa yang dilakukan? Dia naik ke gunung sendirian. Berdoa. Saudara Yesus selalu menjaga hubungannya dengan Bapak. Di dalam doa pujian penyembahan dengan Bapak. Hatinya sealiran dengan hati Bapaknya. Saudara itu dilakukan juga. Bukan pada saat sebagai dalam ketuhanan. Tetapi di dalam kemanusiaan Yesus. Yesus memberi teladan pendoa. Pemuji. Penyembah. Memiliki hubungan yang akrab dengan Bapaknya. Saudara kita bisa lakukan itu. Saudara kita bisa memuji Tuhan. Menyembah Tuhan. Berdoa. Saudara gereja ini memfasilitasi. Bahkan sebagai warning pengingat bagi kita. Alarm bagi kita. Setiap hari kita ada acara. Ada pengajaran seperti ini. Tetapi juga ada acara doa. Ada acara pujian penyembahan. Nah jangan hanya di jam-jam tayang pada waktu itu saja. Tetapi itu menjadi gaya hidup setiap waktu. Saudara memiliki hubungan yang erat dengan Bapak. Melalui doa pujian dan penyembahan. Sama seperti Yesus lakukan. Tekun berdoa. Tekun memuji. Tekun menyembah. Saudara pasti bisa. Dan yang ketujuh. Yesus itu suka mengampuni. Nah saudara ketika disalib. Kata-kata pertama yang muncul adalah pengampunan. Bapak ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu dikatakan di dalam kesakitan. Puncak kesakitan. Setelah diludai. Diolok-olok. Dihujat. Dianiaya. Dipaku. Disalibkan. Di dalam kondisi yang paling berat. Yang seharusnya. Kalau daging ini boleh berkata. Dia berteriak. Dia akan memaki. Tetapi Yesus bukanlah manusia biasa. Dia adalah manusia yang luar biasa. Sehingga dia memiliki pengampunan yang luar biasa besar. Dan Yesus bahkan mengampuni orang-orang yang sudah menganiaya dia. Saudara bisakah kita seperti itu? Bisa. Kenapa? Karena Yesus lakukan itu pada saat jadi manusia. Bukan sebagai Tuhan. Itu yang bisa kita teladani. Kadang-kadang ego kita yang tidak bisa. Yang mencegah kita untuk mengampuni. Kesombongan kita yang mencegah kita untuk mengampuni. Dan itu yang bisa mengalahkan adalah diri kita sendiri. Yesus sudah memberi teladan. Yesus tidak hanya sekedar digunjingkan orang. Kita saja baru digunjing sudah tidak bisa mengampuni. Yesus tidak hanya sekedar ditolak. Kita baru ditolak saja sudah tidak bisa mengampuni. Yesus tidak hanya sekedar dijewer atau dibukul atau fisik sedikit. Kita sudah tidak bisa mengampuni. Yesus itu dianiaya. Yesus itu dihujat, diludain, diolok-olok, disalib sampai mati. Tapi masih bisa mengampuni. Kapan pada saat dia menjadi manusia dia bisa lakukan itu? Berarti kita bisa saudara. Asal kita mau. Yesus tidak tertarik untuk membalas jendam pada saat dia lewat di perkampungan Samaria. Dan ditolak untuk lewat disitu. Muridnya yang marah. Oh kita turunkan api dari langit itu membakar mereka. Yesus tidak tertarik. Yesus bahkan memarahi murid-muridnya. Tidak usah balas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan Yesus mengajari tentang pengampunan. Dan Yesus tidak hanya sekedar ngomong. Yesus lakukan itu. Kapan? Sebagai manusia. Sama seperti kita. Berarti kita bisa saudara. Pribadi seperti inilah yang harus kita contoh jadi diteladan bagi kita. Suka mengampuni. Yuk belajar bersama-sama. Yang kedelapan. Sabar menghadapi penderitaan. Saudara. Salah satu sifat atau pribadi Yesus itu sabar menghadapi penderitaan. Dia banyak menderita. Bahkan sejak lahir dalam penderitaan saudara. Lahir di tempat yang tidak normal lah istilahnya. Dia lahir dalam kondisi yang sulit. Kemudian hidupnya sulit. Banyak mengalami penderitaan saudara. Kemudian dimusui. Dihianati oleh orang-orang terdekatnya. Bahkan di ujungnya dia menghadapi salib. Tapi Yesus lakukan itu dengan sabar. Tekun menanggung segala penderitaan. Dilakukannya bukan sebagai posisinya sebagai Tuhan loh saudara. Pada saat dia menjadi manusia. Sama seperti saudara dan saya. Berarti kita bisa. Saat ini mungkin penderitaan sedang melanda kita. Kita mungkin sedang menderita sakit penyakit. Kita sedang menderita kemiskinan. Kita menderita hubungan yang sedang retak dan sebagai penderitaan. Kita sedang menderita dalam sisi ekonomi. Banyak penderitaan. Mari kita belajar sabar. Menghadapi penderitaan. Jangan kemudian kita menjadi lepas kendali. Emosional. Kita jadi tidak punya arah. Tidak punya pegangan. Dan kita menjadi orang yang gelap mata. Dan menghalalkan segala cara. Bahkan kemudian ujung-ujungnya. Sakit gak sembuh. Marah sama Tuhan. Saudara. No. Itu bukan yang Yesus lakukan. Yesus sungguh-sungguh sabar menghadapi penderitaan. Pasti akan ada sorak-sorai di ujung sana. Dan Alkitab pernah berkata akan ada penghiburan bagi yang berkabung. Jadi tidak selamanya hidup itu selalu seperti ini. Yesus tahu ujungnya adalah kemuliaan. Makanya salib dihadapi dengan sabar. Walaupun itu menyakitkan. Yang kesembilan. Yesus tidak kompromi dengan dosa. Yesus itu manusia yang bisa dicobai. Dan bisa berbuat dosa. Tetapi memilih untuk tidak berbuat dosa. Persoalan kita yang terbesar adalah berhadapan dengan dosa. Pada saat kita dicobai. Kita memilih untuk berbuat dosa. Tetapi Yesus. Ia mengalami pencobaan. Tetapi tidak berbuat dosa. Ibrani 4 ayat 15 tuliskan akan hal itu. Dia mengalami pencobaan. Tetapi tidak berbuat dosa. Saudara kumari. Ini persoalan pribadi kita yang harus kita selesaikan. Kita dealing dengan diri kita sendiri. Dalam hal dosa. Saudara yang paling tahu apa yang menjadi kelemahan dan dosa saudara. Mari datang kepada Tuhan. Dan fight bersama Tuhan. Kita bisa latasi itu. Yesus sanggup pada saat dia menjadi manusia. Pencobaan datang dia bisa. Terhadapi tanpa berbuat dosa. Kita pun pasti bisa. Yesus juga tidak toleransi atau mentolerir dosa. Dan kemunafikan. Dia banyak berkali-kali menegur. Ahli Taurat dan para imam. Orang farisi yang munafik. Dan Yesus bukakan itu. Tetapi dengan cara yang benar. Yang Tuhan lakukan. Kita pun bisa menegur orang yang berbuat dosa. Apalagi kalau itu ada di dalam lingkup tanggung jawab kita. Keluarga kita. Anak-anak kita. Kita bisa beri nasehat. Supaya tidak jatuh di dalam dosa. Kita bisa tegur kalau mereka berbuat dosa. Itu lingkup yang Tuhan berikan tanggung jawab kepada kita. Kita bisa lakukan itu. Artinya kita sendiri tidak berbuat dosa. Lalu kita membenarkan dosa di sekitar kita. Dan kita harus siap menjadi teladan. Bagi orang-orang yang kita benarkan. Nah senaraku itulah Yesus. Pada saat dia di manusia dia lakukan itu. Dan yang terakhir. Yesus itu adalah menyukai anak-anak. Senang terhadap anak-anak. Wah anak-anak pun suka kepada Yesus. Sudah bisa bayangkan mana ada sih anak-anak yang datang dan minta dipanggu. Minta diceritain kalau orang itu tidak menyenangkan. Kalau orang itu istilahnya terlalu formil. Sedara terlalu kaku. Enggak mungkin sedara. Makanya guru-guru seluruh minggu itu harusnya orang-orang yang menyenangkan. Anak-anak pasti suka. Yesus itu selingkali digambarkan sebagai sosok pribadi yang sangat formil. Jalannya aja diatur. Omongnya diatur. Dan sebagainya sedara. Dan itu bukan gambaran Yesus yang sungguhnya. Sebab kalau seperti itu. Anak-anak gak berani datang mendekat sedara. Tetapi kenyataannya berkali-kali Alkitab catat. Yesus disukai anak-anak. Anak-anak datang ingin dipanggu Yesus. Bahkan yang melarang adalah murid-muridnya. Pada saat murid-murid melarang Yesus marah. Malah memarahi murid. Jangan halangi mereka datang kepadaku. Nah, setelah Yesus berkali-kali berkata. Yang terbesar dalam kerajaan surga itu anak-anak. Ini luar biasa. Dan juga kalau engkau ingin diselamatkan bertobat. Dan jadi seperti anak-anak. Loh, saudara. Yesus itu begitu memahami psikologi anak-anak. Yesus itu dicintai anak-anak. Pada saat peristiwa lima roti, dua ikan. Anak-anak yang datang mendekat pada Yesus. Membawa lima roti, dua ikan. Itu milik bekalnya anak-anak. Dan dengan rela diserahkan. Yesus itu pribadi yang luar biasa. Cinta kepada anak-anak. Cinta kepada kesederhanaan dan sebagainya. Nah, saudara ku yang dikasih Tuhan. Banyak hal yang kita bisa pelajari tentang pribadi Yesus. Dan saya batasi sampai disini. Karena waktu, saudara. Nah, saudara ku. Artinya apa? Ada dua sisi sebagai kesimpulan terakhir. Pribadi Yesus adalah pribadi. Dia 100% Tuhan. Dia adalah Allah yang sesungguhnya. 100% Allah. Yang saya sudah jelaskan di awal tadi. Dia maha kuasa. Dia maha tahu. Dia maha hadir dan sebagainya dan sebagainya. Itu betul-betul sifat atau pribadi yang hanya dimiliki oleh Allah. Tetapi itu semua ada pada Yesus. Jadi kesimpulannya. Yesus adalah Allah dan Tuhan. Yesus hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan manusia. Dan itu adalah Yesus. Dia mengampuni dosa. Menyelamatkan manusia. Semuanya milik Yesus. Tetapi. Karena dosa manusia yang begitu besar. Allah harus mengutus anaknya. Di dalam. Kita tahu di dalam. Yohanes 3 ayat 16. Saudara dikatakan. Jelas. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yaitu Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Demi sebuah misi penyelamatan manusia. Allah menjadi manusia. Nah disitu kita bisa pelajari. Masa hidup Yesus sebagai manusia. 100% manusia. 33 tahun. Dengan segala kepribadiannya. Itu di bagian 2 tadi yang sudah kita pelajari. Ada 10 hal yang bisa kita telah adani. Sebenarnya banyak sekali saudara. Tetapi karena keterbatasan waktu. Saya ulas dengan cepat tadi. Dan saya akan kembali lagi mengingatkan lagi. Kebiasaan pribadi sifat Yesus. Sebagai manusia yang bisa kita telah adani. Yang pertama dengan cepat. Hidup sederhana atau bersahaja. Dua. Rendah hati. Tiga. Tidak membedakan orang. Empat. Taat pada kehendak Allah Bapanya. Lima. Berbelas kasih. Enam. Tekun berdoa. Tujuh. Suka mengampuni. Delapan. Sabar menghadapi penderitaan. Sembilan. Tidak kompromi dengan dosa. Sepuluh. Cinta atau senang. Atau menyukai. Anak-anak. Dan kesederhanaan. Itulah Yesus kita. Pada saat menjadi manusia. Dengan segala kepribadiannya. Yang bisa kita telah adani. Kiranya pelajaran tentang Yesus Kristus kita. Yang sederhana. Pada saat ini. Bisa sedikit membantu sederhana. Untuk terbuka pikirannya. Bahwa tidak usah bingung. Kalau ada orang berkata. Kalau Yesus itu Tuhan. Kok mati di salib? Yesus itu Tuhan. Saat ini. Ada di bersama Bapak Surkawi. Sebagai Tuhan. Semesta alam. Dia pencipta. Bahkan di Alkitab kata. Sebelum Abraham ada. Yesus sudah ada kok. Semua segala kuasa Tuhan. Tetapi dia menjadi manusia. Nah orang bertanya itu. Itu membandingkan ketuhanan Yesus. Ditanyakan dari sisi kemanusiaan. Tidak nyambung. Itu bukan sebuah pertanyaan yang benar. Pertanyaannya saja sudah salah. Jadi tidak perlu dijawab. Pertanyaannya harus benar. Kalau dia ingin menunjukkan. Kalau Yesus Tuhan. Dia harus melihat dari sosok ketuhanan Tuhan. Yesus. Tapi kita mempercaya bahwa Yesus itu 100% Allah. 100% manusia. Kita bisa menjadi serupa dengan dia. Karena kita sudah dipilih. Dan ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambarannya. Yaitu gambaran anaknya. Yaitu pada saat apa? Menjadi manusia 100% itu. Dan tadi kita belajar. Pribadi-pribadi Yesus. Kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus mencerminkan Yesus. Sebagai orang yang memiliki karakter. Kepribadian. Sama seperti yang dimiliki Yesus. Pada saat Yesus hidup di atas muka bumi ini. Demikian pengajaran kita. Pada malam hari ini tentang pribadi Yesus. Mari kita berdoa. Minta Allah roh kudus menerjemahkan lebih dalam. Karena saya terbatas untuk menjelaskan. Tetapi roh kudus mendorong saudara untuk mempelajari lebih dalam lagi Alkitab. Dan menemukan lebih dalam lagi tentang pribadi Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih. Engkau Allah yang dasyat. Yang menjelma menjadi manusia. Supaya kami bisa belajar. Supaya kami bisa bersentuhan dengan engkau. Supaya kami bisa mendengar suaramu. Supaya kami bisa melihat keteladananmu. Pada saat kau menjadi manusia sejati di muka bumi ini. Disitu kami melihat satu sosok pribadi yang sungguh-sungguh mulia. Yang kami bisa teladani. Dan kami juga bisa melihat kemuliaan yang kau miliki pada saat kau menjadi manusia. Tuhan biarlah kami yang juga memiliki keterbatasan. Seperti halnya engkau pada saat menjadi manusia. Biarlah kami juga belajar. Tentang arti kehidupan dalam arti hidup sederhana. Rendah hati. Tidak membedakan orang. Taat pada kehendak Tuhan. Berbelas kasih. Tekun berdoa. Suka mengampuni. Sabar dan sebagainya. Kami juga tidak berkompromi dengan dosa. Dan kami juga mengasihi sesama. Terutama juga mengasihi anak-anak. Biarlah itu ada dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah itu terus tertumbuh. Semakin hari semakin membuat kami serupa dengan gambaran anak. Gambaran Yesus Kristus putramu. Tuhan biarlah itu semua juga menjadi pribadi kami. Pribadi Yesus menjadi pribadi kami. Terima kasih kami mengucap syukur untuk pengajaran SOM pada saat ini. Biarlah ini terus merema dan Allah roh kudus tuntun kami untuk kami menemukan pribadi mulia itu lebih dalam lagi. Sehingga kami tidak hanya sekedar tahu tetapi kami mengenal Yesus Kristus. Kami tidak sekedar hanya belajar mengenai Yesus. Tetapi kami belajar mengenal Yesus. Dan hidup menjadi seperti Yesus. Terima kasih. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Bapak kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, sebab engkalah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pengajaran Soem kita malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Semoga bermanfaat.